Intro Cuaca buruk beberapa minggu ini berdampak pada kenaikan harga beberapa kebutuhan dapur. Di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan cukup signifikan. Kenaikan berbagai kebutuhan terjadi di sejumlah pasar tradisional di Jombang, di antaranya pasar pon. Di antara bumbu dapur yang naik adalah bawang merah dan bawang putih serta tomat. Kenaikan harga ini sudah terjadi sekitar satu minggu lebih. Bawang merah yang awalnya seharga Rp18.000 per kilo naik menjadi Rp30.000 per kilo. Sedangkan bawang putih yang sebelumnya dijual dengan harga Rp16.000 per kilo, kini menjadi Rp28.000 per kilogram. Kenaikan tertinggi terdapat pada tomat. Baik tomat kecil maupun besar mengalami kenaikan tiga kali lipat. Tempat kecil yang semula hanya Rp3.000 per kilo, kini menjadi Rp10.000 per kilogram. Sedangkan tomat besar dari harga Rp4.000 menjadi Rp12.000 per kilogramnya. Kan minggu-minggu kemarin tuh bawang merah tuh Rp15.000, Rp16.000. Sekarang tentu yang kelas tanggungan sedang saja Rp30.000. Mungkin yang super bisa Rp33.000 atau Rp34.000. Penyebabnya ya mungkin cuaca ekstrim mungkin, Mbak. Kan banyak yang rusak gitu. Jadi istilah yuk panen agak berkurang. Sedangkan kebutuhan tetap kita banyak. Sudah berapa lama, Pak? Hanya dalam minggu-minggu ini aja. Yang naik tuh juga bawang putih. Bawang putih kemarin tuh Rp16.000. Sekarang tuh Rp28.000 sampai Rp30.000. Oh ya, sayur-mayur paling harganya naik tuh untuk hari ini tomat, Mas. Tomat yang kemarin itu tomat kecil tuh biasanya cuma Rp3.000. Tomat kecil. Sekarang tomat kecil Rp10.000. Sedangkan tomat yang besar atau tomat super biasanya itu Rp4.000. Sekarang itu Rp12.000. Jadi hampir tiga kali lipat atau 300 persen. Dari Jombang, Tim Liputan, GRTV Sampai jumpa di video selanjutnya.